Halo semuanya selamat datang di aplikate youtube channel tidak terasa ya series 1d1 part sudah memasuki episode ke-45 dan di episode ke-45 kali ini saya akan coba untuk membuat satu buah desain pipe clamp seperti yang terlihat di sebelah kanan disini mungkin desainnya cukup cukup sederhana ya untuk yang kali ini untuk episode yang kali ini karena kita pengen coba untuk yang desain yang kita coba ke yang simple-simple aja ya seperti itu cuman tetap ketika kita dihadapkan dengan desain yang simple pasti ada saja satu hal keunikan di sini keunikannya adalah di bagian pipeline itu sendiri jadi di bagian sini itu kayak ada semacam slot di bagian tengah-tengahnya itu ada semacam slotnya nah kita akan coba untuk membuat slotnya itu juga nanti dengan menggunakan solidbox tentunya oke kita langsung saja buat di tentunya di 3d part dan prosesnya yang pertama kita kita coba lakukan adalah kita buat untuk pipe clamp disini adalah untuk kita ambil dari top lane terlebih dahulu jadi untuk proses sketch hanya kita mulai dari top lane dan untuk sketch yang kita ambil pertama kali adalah dari kontur keseluruhan lingkarannya di sini jadi untuk lingkaran yang diameter 60 disini dan ada juga untuk diameter 50 untuk bagian dalamnya jadi mungkin bisa kita langsung saja bikin seperti ini untuk bagian dalamnya dan ini untuk sketch bagian luarnya langsung kita dimensi disini bagian luarnya kita informasikan disini adalah di 60 terus kemudian bagian dalam itu di 50 lebih seperti itu paling hal yang pertama yang kita coba dibuat adalah untuk yang di bagian sininya dulu nanti kemudian baru kita proses bentukan yang lainnya selanjutnya disini kita tinggal proses untuk kita extrude kita extrude disini di angka 20 ya ketebarannya disini kita tinggal langsung aja proses extrude boss dengan kondisinya dia adalah midplane dan kita langsung buat dia 20 sorry disini kita coba untuk bikin midplane disini kita bikin 20 oke nah secara konsep desain ringnya sudah jadi langkah saja kita tinggal coba untuk proses pembuatan untuk di bagian sininya nih pembuatan untuk di bagian tonjolannya jadi ini kayak semacam ada tonjolan gitu ya tonjolan ada 3 tonjolan seperti ini nah kita langsung bikin aja disini caranya gimana ya kita tinggal proses aja dari top lane lagi kita akan coba desain lagi disini kita desain lagi disini dengan kondisi adalah seperti ini pertama ini adalah informasi untuk kayak semacam garis lingkaran bantuan disini ada di diameter 75 ya kita bisa ambil disitu dulu kita pakai circle biasa cuman nantinya ketika kita selesai membuat disini kita bikin dia for construction biar si garis solidnya nanti jadi garis putus-putus kemudian kita tinggal masukkan disini 75 75 nanti fungsinya adalah untuk penempatan lubangnya disini ya penempatan untuk lubangnya disini jadi dia kita langsung saja bikin seperti ini ini kita pastikan dia titik sini dan vertical dengan titik originnya disini kita bikin satu buah sketch seperti ini terus kemudian kita atur disini untuk diameternya diameternya berapa disini disini ada informasi 10 diameter 10 through all jadi nanti disini kita bikin dimensi 10 seperti itu terus kemudian langkah selanjutnya adalah disini ada informasi untuk transius 8 dan juga nanti disini ada informasi untuk semacam garis garis disini ya dengan jaraknya 3x30 derajat jadi disini cuman diketahui adalah untuk piang derajatnya saja jadi 3x itu karena disini ada 3, 1, 2, 3 dan disini 30 untuk derajatnya berarti untuk itu kita coba bikin satu buah centerline dulu seperti ini untuk membantu saja ya untuk membantu kemudian centerline ini kita bikin dynamic mirror dynamic mirror entities jadi biar ketika kita bikin satu buah sketch diatasnya sini bagian bawahnya dia otomatis mengikuti seperti itu terus kemudian dynamic mirrornya bisa kita matikan kita bikin udah nih kita coba bikin untuk yang 3 point arc 1, 2, 3 pastiin atas bawahnya dia tangent bagian sketchnya disini dia tangent terus kemudian pastikan kita kasih ukuran dimensi disini di angka 30 oke terus kemudian boleh kita informasikan untuk radiusnya R8 kalau disini masih belum fully defined ya kita bisa geser kesini titik pusatnya disini kita geser ke titik yang disini nanti dia udah otomatis fully defined nantinya terakhir untuk sketchnya bagian luar disini kita bisa convert entities terus kemudian kita bisa trim yang kita trim itu bagian luarnya disini jadi nanti dimenisahkan satu bagian kecil disini kalau sudah tinggal kita proses untuk extrude boss extrude boss mid plane kita bisa masukin dengan ini yang sama untuk ketinggiannya yang sama jadi 20 seperti itu kemudian langkah selanjutnya kita bisa informasikan untuk disini ada disini kan ada semacam radius ya harusnya ya disini ada radius 8 ya kita bisa informasikan juga disini sebenernya tadi proses untuk pembuatan radius bisa kita lakukan ketika proses sketch yang kedua disini ya untuk membuat ponjolannya cuman mempersingkat waktu aja proses sketchnya jadi kita bikin untuk radiusnya itu di belakangan seperti ini satu dua dan oke sudah selesai seperti ini kita bikinnya satu tonjolan dulu jadi satu aja dulu disini terus kemudian nanti baru kita nanti akan kita prosesnya adalah kita rotate sorry kita pattern kita menggunakan circular pattern nantinya jadi kita bikin dulu satu sisi nanti semuanya sudah clear nanti sisi-sisi yang lainnya tinggal kita rotate lebih seperti itu atau kita pattern nah terakhir kita tinggal bikin untuk kontur coakannya disini atau slotnya di bagian tengah terlihat disini slotnya itu kan di bagian ujung-ujungnya dia semacam ada bentukan radius ya sedangkan disini informasinya adalah hanya ukuran derajat saja derajat saja yang nampak disini jadi untuk disini ada informasi 3x90 derajat jadi disini ada 3, 1, 2, 3 itu sudutnya ada 90 derajat di tengah-tengah daripada si lubang disini ya jadi kita akan coba untuk bikin lagi dari top line masih sama terus kemudian kita tinggal proses untuk kita bikin aja seperti ini jadi prosesnya cukup mudah ya jadi saya coba untuk tinggal bikin aja seperti ini garis seperti ini kita bisa bikin garis seperti ini yang penting dia garisnya dia ada di luar daripada si benda seperti ini ya terus kemudian boleh dipastikan sudutnya disini adalah di 90 seperti itu terus kemudian ini boleh kita gabungkan ya ini kan gak lurus ya ini bisa kita lurusin kita kasih relation untuk vertikal seperti itu terus kemudian kita bisa kasih informasi untuk centerline untuk membuat si posisi garisnya ini dia rata seperti itu ini kita bikin ke center point ya disini kemudian kita tinggal untuk yang garis bantunya disini kita bikin dia horizontal horizontal sketchnya udah jadi seperti ini boleh kita kasih dimensi yang penting dia keluar daripada si modelnya boleh kita kasih informasi disini 50 ukurannya jadi ukuran ini bebas ya yang penting si sketchnya ini di luar daripada si bendanya lebih seperti itu karena memang yang tertera disini informasi adalah hanya sudutnya saja berarti kita langsung extrude cut saja untuk extrude cut disini kita pakai extrude cutnya tentunya di mid plane karena kita pengen arahnya disini ada informasinya disini 10 dan karena kita bikinnya di tengah-tengah ya jadi lebih mudah seperti itu kita masukin disini 10 cuman yang terjadi adalah model kita nanti akan menghasilkan bentukan yang seperti ini jadi ada informasi ininya rata padahal harusnya disitu ada informasi yang adalah radius disini nah gimana caranya kita mau bikinnya adalah disini ada informasinya disini 6x full round 6x full round itu maksudnya gimana 6x full round itu adalah kita bikin fillet atau kita bikin radius dengan konfigurasinya atau fillet tipenya itu adalah yang disini kita pilih disini full round fillet jadi kita dengan model full round fillet disini kita tinggal proses seperti ini aja kita pertama pilih bagian kita pilih 3 bidangnya jadi bidang disini kita pilih terus kemudian disini kita pilih terakhir yang bagian bawah kita pilih nantinya akan otomatis membuat fillet yang bener-bener satu setengah setengah sorry setengah lingkaran penuh kurang lebih seperti itu caranya adalah kita tinggal klik disini satu kali terus kemudian kalau dilihat di mode saya itu kan kalau di bagian kanannya itu kan di cursor kalau dilihat di sebelah kanannya itu kan ada semacam informasi enter gitu ya jadi saya tinggal klik kanan aja disini saya klik kanan nantinya dia akan berpindah disini untuk kolomnya disini berpindah jadi tiap kolom nanti diisi satu-satu ya tiap kolom diisi satu-satu diisi satu-satu untuk bidangnya jadi saya tinggal klik seperti ini kemudian saya tinggal klik kanan kemudian saya tinggal klik lagi seperti ini nanti dia otomatis klik kanan lagi adalah untuk proses ok kurang lebih seperti itu ini jadi nah kalaupun gak bisa pakai klik kanan ya kita prosesnya tinggal gini aja klik satu terus ini diaktifkan klik lagi tinggal diaktifkan terus kemudian yang terakhir di bagian bawah seperti itu tinggal di ok aja kurang lebih seperti itu aja sih prosesnya gak terlalu rumit tentunya dan terakhir untuk menyelesaikan proses pembuatan desain ini ketiga proses ini cut extrude dan juga untuk fillet sorry untuk boss extrude, fillet, cut extrude fillet satu, fillet lagi dua disini kita proses untuk di circular pattern circular pattern disini kita pilih directionnya kita pilih yang di bagian tengah dan kita pastikan disini kita pakai equal spacing dengan jaraknya adalah 360 dan jumlah yang pengen kita pattern adalah di angka 3 kalau sudah boleh di ok dan terakhir kita bisa informasikan untuk dari segi materialnya materialnya disini kita bisa informasikan disini ada informasi 100 IC 1020 jadi kita tinggal informasikan untuk materialnya apply material sorry edit material terus kemudian kita tinggal informasikan untuk IC 1020 kita tinggal pilih apply lalu close kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk proses pembuatan pipeline tentunya modelnya cukup mudah cukup sederhana dan menyenangkan untuk bisa diikuti dan jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe video-video aplikasi kalau memang membantu dengan rekan-rekan sekalian dan sampai jumpa di seri 1 day 1 part berikutnya terimakasih terimakasih ! terimakasih sejak